Hmm, kira-kira kedua rumus ini punya pola yang mirip-mirip nggak sih? Yuk kita cek Di sini kita lihat ada rumus untuk GLBB dengan fenomenanya ya Dengan vinol kecepatan awal, VT-nya kecepatan akhir Dan percepatan benda-nya A akan menempuh jarak sejauh S dalam waktu T ya Kalau benda-nya dipercepat, nanti kita pakai nilai positif Tapi kalau diperlambat, benda-nya negatif ya Untuk gerak vertikal, kita lihat rumus dan fenomenanya Dengan vinol juga kecepatan awal dan VT-nya kecepatan akhirnya Kalau geraknya ke bawah, akan nanti searah dengan arah gravitasi yang arahnya ke bawah juga Maka kita pakai nilai positif Tapi kalau geraknya ke atas, nanti kita pakai nilai negatif ya Karena berlawanan dengan arah gravitasi Dengan hanya merupakan ketinggiannya dia Sehingga bisa kita simpulkan Untuk percepatan di GLBB, kalau diubah jadi gerak vertikal, jadinya gravitasi Gitu juga jaraknya ya, GLBB akan berubah di gerak vertikal menjadi ketinggian Sampai jumpa di video selanjutnya